Halo guys, balik lagi sama gue Nami Gaming disini di konten ngobel ngobrol belajar bareng top global dan kali ini gue bakalan ngebawain kepada kalian semua raja magia dunia yang lagi pake parsha lo liat disini ya guys ya, current season win rate nya itu parsha yang 94,4% dan untuk rata-rata hero magia nya itu 90% semua makanya gue julukan dia raja magia nih orang nih dengan nickname nya Bunya Airworthy disini dia udah jadi supreme nomor 3 Kagura untuk negara Filipin dan juga untuk current ring saat ini dia berada di meeting up point where 1265 dan untuk total keseluruhan match parsha nya disini dia udah 1129 match dan win rate nya 77,9% dia juga udah jadi top 2 global parsha loh guys nah ini dia nih build plus emblem yang dia gunakan yang bisa kalian tiru oke lah tanpa banyak basa-basis lagi kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplay nya sebelum kita lanjut buat kalian yang mau top up bisa langsung ke instagram zesop gaming klik link di bio, pilih game mobile legend, pilih paket yang sesuai, masukkan id game kalian, pilih diamond sama mau bayar lewat apa langsung auto format ke admin zesop, tinggal lakuin deh pembayaran sesuai format wah mudah banget ya, pokoknya jangan lupa top up nya di zesop gaming oke guys kita sudah masuk ke dalam gameplay nya dan disini dia berperan sebagai magia support disini dia nge supportin link dan di backup sama Franko gue penasaran nih, btw dia lagi pake skin MSC yang terbaru juga kita sama-sama liat ya guys ya efek skin nya oh skill 1 nya boleh-boleh sih itu itu skill 1 atau skill 2 sih skill 2 ya gue maklum guys, gue gak pernah pake parsha sih oke disini dia berhadapan sama Vale di mid lane nya kita liat mungkin udah jarang liat ya hero parsha ini digunakan di ranket tapi guys kita liat bareng-bareng apakah hero ini itu OP banget ya ada yang makanya top global sih udah pasti OP ya udah mungkin enggak gitu loh tapi kita liat kayak gimana kegilan dia dalam bermain parsha untuk pertama-tama dia masuk ke menit 1 disini masih steady mid belum ada roaming belum ada ngebentuin temen-temen di lane tapi dia disini jadi burung untuk lane atas mencoba untuk urusin buff ironhook nya kalau naik ke arah Anjala tapi ada sedikit miss kill first blood didapetin bell moon nya berhasil terkena first blood dari tamus kita liat masih mau nge-backup tamus nya tamus nya masih sekarat dan disitu liat Vale nya yang mau ngincer tamus nya langsung dihentikan dengan flameshoot wow gila jago juga ya dia nge-zoning ya itu loh kalau misalnya nggak ada si Sun kayaknya tamus nya bakalan selamat sih tapi Sun nya udah lebih dulu menggunain bayangannya oke disini udah mulai zoning-zoning nih liat nih ya betapa beraninya dia nge-backdoor seorang clean walaupun disitu ada Anjala dan dia harus balik dulu tapi setidaknya clean nya jadi takut gitu loh jadi nggak bisa atau nggak leluasa untuk farming itu ya salah satu tugas magi support itu musuh itu guys bikin core musuh itu atau di gold lane musuh itu ketar-ketir gimana caranya mereka nggak bisa leluasa farming ya kan dan gimana caranya mereka jadi miskin itu salah satu teknik yang digunakan oleh parsia nya tapi disini mulai ada teamfight di arah atas balmo nya terkena ironwood dan langsung aja disitu dikeluarin Federer strike nya uh jadi burung tapi disini terkena ikatan Anjala tapi masih mau dikomi tahu weh ada sedikit Flameshoot yang miss tapi tidak apa-apa Anjala nya tetap dapet jadi kalau misalnya Flameshoot nya kena sih gokil itu pintar juga balmo nya ya iyalah ini mainnya di glory point 1000 coy otomatis musuhnya juga bukan kaleng-kaleng ya oke diari call terlebih dahulu levelnya udah level 5 dan untuk itemnya pertama-pertama dia bikin clock of destiny kayaknya kalau dari apa tuh namanya item yang dia cicil kayaknya menuju ke arah COD kalau kalau disini tapi disini ada-ada feeder extract ke arah clean nya langsung dikiliin sepri gak perlu skill 1 skill 2 langsung feeder extract ulti mati clean nya gak bisa kemana-mana itu agak sedikit sulit juga sih ngarang-ngarahin skill parsia pada saat ulti gak tau ya kalau misalnya kalian user main mungkin udah terbiasa buat gue user fighter sih agak sedikit sulit sih oke kita lihat disini dia clear mid lane nya mid lane ini jangan pernah kalian tinggal ya guys ya walaupun parsianya dari tadi roaming ke atas roaming ke bawah tapi mid lane nya selalu terjaga dengan sangat-sangat rapi karena memang salah satu keunggulan parsia ada di skill nya yang langsung cepet untuk nge-clear F-Minute tapi disini udah ada mega kill langsung ke bawah cepet banget mobilitas parsianya disini dari clear mid lane langsung ke bawah ngebantuin teamfight tapi kan jalannya menjadi korban lagi-lagi wuuh flamshootnya gila hahaha wadah play ngeri banget itu flamshootnya guys disemak-sumak tapi dia ini loh instingnya kuat banget loh abis kena flamshoot kena bakar itu kayaknya kena efek bakar deh jadi disitu kena bisa mati saya pas di flamshoot belum mati ada DPS nya oke dia mencoba untuk melindungi link dari seorang valenya masih santuy gaming disini clear wave minion langsung ke arah atas sun yang dituju apakah akan digas disini sunnya di dalam turut di dalam turut di ulti dipaksa coy hahaha gokil 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 dipaksa idat disini uh masih bisa kabur kak oh flamshoot lagi tapi tidak bisa mengkill seorang sun melainkan lingnya yang disini melanjutkan cicilan dari parsianya dan berhasil memenangi teamfight daerah top lane disini dia menuju ke mid lane dulu clear wave minion nya selalu disiplin sih dia pergerakannya kemana pun dia roaming itu ada tujuannya gitu loh gak main maju-maju gak jelas oke angelanya coba untuk dicicil-cicil clean udah dibantu ada ponsel dari franco langsung lari flicker ulti dan langsung disini feather airstrike lagi-lagi mengenai seorang clean dan langsung aja yang angelanya juga ikut terkena monster kill wow efektif banget ya roamingnya begini nih guys geng-geng yang kayak gini nih yang kayak apa ya gue ngeliatnya udah kayak permainan di MPL gitu loh geng-geng yang pasti mati gitu loh kalau misalnya gue main rank solo nge-geng itu kadang-kadang gak jelas aja nge-geng yang acak-acakan gitu kalau ini kan rapih gitu enak keliatnya ya iyalah maklum ini mainnya di rank mythical glory bro oke kita lihat disini dia point killnya udah 6 matinya belum ada yang bisa menumbungkan parsanya sebenernya emang agak sedikit sulit juga ya kalau dari komposisi drapik musuh siapa yang bisa membangin parsa cuy sun paling sun juga gak terlalu mereka ada hypernya itu balmon balmon mele buat ngedekatin parsa butuh effort banget oke kelapa disininya udah jadi disini dia mencoba untuk ngejadiin lightning drone kem dan langsung ironhooknya konek ke arah vale langsung sekali hit sama batrik mode shot gunnya guys ya oke solo kill kah cleannya cleannya di solo kill lu bayangin support magi nge-solo kill gold laner what the play iya gimana enggak sih ya cleannya belum ada magic defense sama sekali sementara parsanya udah jadi klek nih tronkian dan keluar disini yang which is ngebuat magic aoe nya magic damage dari skill parsanya itu lah jadi lebih sakit gitu loh dan disini dia mencoba untuk ngepaksa turut di arah mid lane oh darahnya sekarang tapi disitu masih bisa selamat dengan bantuan mode burung dia bisa selamat dari kematian bahaya nih kalau di shoot dan musuh atau kaya nih soalnya dia udah tujuh poin kill cuy tujuh poin kill ini kalau ke shot down kira-kira musuh bisa dapet 500 sampai 600 gold oke kita lihat disini dia mau kemana lagi lord masih belum muncul ya belum ada tanda-tanda mau ke N ini masih santai aja ngegoreng-goreng musuh di arah base nya uh hampir flame shootnya tipis 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 dan uh dia gak pelit ulti ya maksud gue dia ulti-ulti aja gitu loh gak nunggu momen apa-apa udah ulti aja biar nakot-nakotin musuh gue tau tujuannya disitu untuk bisa ngehit bisa ngefreehitin inhibitor turutnya dan lo liat guys gak ada yang bisa nge-dev alhasil turut di arah mid lane nya langsung pecah itu salah satu strategi teknik ancaman ya guys ya oke lord udah dapet efektif banget sih ini gue kalo dapet tim yang kayak gini sih bisa ngejer ke glory ribuan terus menang-menang terus maksudnya ya gak heran gue ngeliat dia win rate nya 90% ke atas semua hero magic hero magi nya maksud gue itu 90% dan ke atas kan kan kalian lihat sendiri di current rank season nya ya iya karena ini match atau gameplay dari timnya ya kayak gini kompak banget gak heran gue bukan ngecit ya atau GB enggak ini murni ya guys ya kalau misalnya dia di rank glory ini sangat-sangat minim untuk GB sulit biasanya GB-GB itu di tier epic GM tuh yang banyak tuh oke dia recall terlebih dahulu tadi udah udah langsung masuk ini baru load pertama tapi kalo kalian lihat ini bitur-turutnya langsung udah pecah langsung mengarah ke arah best oh magic nya bukan main itu sakit banget balmun satu kali tetes doang feeder aistrak nya langsung ter-turut high slant dan disini mencoba untuk nge-nk menit 9 loh ini cepet banget loh oke dipaksain nampaknya tapi digoreng-goreng dulu clean terkena iron load langsung aja di commit legendary 10 point kill tanpa mati sama sekali gak ada yang bisa menghentikan parsia nya disini oke kita lihat langsung aja masuk ke arah best dan commit untuk menangin gamenya 10 point kill matinya 0 asisnya 6 dan dia menjadi MPP gimana ya kalian tertarik mencoba hero parsia untuk di meta sekarang memang jarang sih cukup jarang yang pake parsia ya untuk dijadiin magi support tapi bisa kalian jadiin opsi lah atau pilihan buat kalian user magi tirulah dia gameplaynya kayak gimana tadi thank you buat kalian semua yang udah nonton dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue di klik tombol like dan subscribe nya sampai ketemu di konten gue selanjutnya kalian juga bisa request hero-hero menarik lainnya tinggalin aja di kolom komentar bye bye guys